Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kita berjumpa lagi di part video yang kedua ini Dari part video yang pertama Oh iya, bagi yang belum menonton part video yang pertama Bisa menelan link yang ada di deskripsi video ini Oke, di part video yang kedua ini Tentang proses pengolahan dari sel aki yang sudah rusak tadi Kemudian diproses menjadi serbu PBO Di sini saya menggunakan wadah stainless Kemudian dengan penutupnya Lalu saya panaskan di atas kompor Hingga mengering Saya tutup dulu wadahnya Saya diamkan beberapa menit Setelah beberapa menit Saya buka lagi Kemudian saya aduk-aduk Sehingga menjadi hancur Lebih hancur Lebih menjadi kecil-kecil Di sini akan terjadi perubahan warna Setelah kering tersebut Bahan akan menjadi warna agak kehitaman Merah agak kehitaman Dan di sini terjadi perubahan warna Berubah menjadi warna merah Namun masih ada sedikit warna hitamnya Terus diaduk Sehingga merata Hingga bercampur Kemudian tutup lagi Kemudian diamkan Kurang lebih 5 menit Nah ini teman-teman Setelah beberapa menit Saya sudah mengaduknya Sekarang Bahannya sudah menjadi merah Tapi masih ada yang hitam Tidak jadi masalah Walaupun masih ada hitamnya Karena di sini hanya untuk sementara Masih belum finishing ya Biar saya percepat videonya saja Nah di sini Saya akan menghaluskan Bahan itu Bahan tersebut Menggunakan blender 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 Yang untuk kue itu Sehingga menjadi serbuk Menjadi bubuk Mungkin masih ada timah-timah yang tersisa Saya bersihkan dulu Kemudian saya akan Melakukan blender Menghaluskan Menggunakan blender Lalu saya tuangkan lagi ke wadah Untuk dipanaskan di kompor Sehingga warna menjadi Merah Orang Orangnya Mungkin mirip-mirip Orangnya Tapi ada merahnya Tapi kalau di video ini Terlihat seperti Orangnya Kalau yang Di keadaan yang nyatanya Itu bukan terlihat seperti Orangnya Tapi Orangnya Orangnya Seperti Apa ya Orang bilang itu Orangnya Stabilo Nah dan ini Saya panaskan Saya panaskan lagi di kompor Setelah di blender tadi Menjadi serbuk Kemudian saya panaskan Nah disini Mungkin terlihat Warnanya Warna menjadi oranye Kemudian kita Kemudian saya aduk-aduk Kemudian saya tutup lagi Saya aduk-aduk lagi Ya teman-teman Sambil diaduk ya Ketika dipanaskan di atas kompor Sambil diaduk Ketika sudah menjadi serbuk Sambil diaduk Agar tidak gosong Karena kalau terlalu panas Itu akan menjadi timah kembali Menjadi timbal Menjadi Bukan menjadi serbuk Tapi menjadi timah yang Yang bisa untuk saudar itu Nah disini warnanya Sudah menjadi Agak oranye Fluorescent Ada kuningnya Ini kalau sudah terlalu panas Itu bisa menjadi putih Putih agak kuningan Tapi cukup di warna oranye Dan ini saja Sudah cukup Nah saya aduk-aduk lagi Disini ada warna kuningnya Sehingga campur Menjadi warna oranye Ada merah mudanya Mungkin di videonya Tidak terlalu jelas Nah setelah diaduk-aduk Dan bisa dilihat Itu warnanya Agak Merah muda Fluorescent Warnanya Fluorescent Merah muda Fluorescent Mungkin teman-teman bisa Praktikan sendiri Dan lihat warnanya Disini saya Blender lagi Agar Yang menggumpal-gumpal Itu Yang gumpalan-gumpalan Yang tadi yang tercipta Gumpalan Bisa menjadi serbuk kembali Dan lebih halus Sehingga nanti Ketika Melakukan plat Pada grid Itu lebih mudah Oke Saya percepat saja Videonya Nah dan ini hasilnya Orange Fluorescent Ada sedikit Merah mudanya Jadinya Warna Fluorescent Orange Fluorescent Bisa dilihat Itu hasilnya Nah sebu ini Yang akan Nanti Dijadikan Adonan Untuk Dibuat Plat Positif Aki Kalau yang tadi Masih Menjadi Hitam Atau Hitam Kemerahan Ketika dijadikan Plat Positif Aki Itu akan Rontok Ketika terkena Air Aki Atau Asam H2 SO4 Tapi kalau Yang ini Ketika Dipelatkan Menjadi Sel Positif Aki Itu tidak akan Rontok Nah untuk Adonannya Tunggu saja Di video yang Selanjutnya Di part Video yang Selanjutnya Oke teman-teman Terima kasih Terima kasih Terima kasih.